Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Rangga Azov menjadi bintang baru dalam dunia persinetronan Indonesia. Memiliki kemampuan akting jempolan membuat banyak pemirsa yang terpikat dengan persona Rangga Azov. Tidak heran jika dirinya mendapat penghargaan aktor paling ngetop 2021. Bersama dengan Heiko van der Vecken, Rangga Azov membintangi sinetron buku harian seorang istri sebagai toko fajar. Menjadi publik figur berarti sudah siap untuk selalu menjadi sorotan dalam hal apapun, termasuk percintaan. Rangga Azov sendiri sering diisukan terlibat cinta lokasi dengan Heiko van der Vecken yang merupakan lawan mainnya di sinetron buku harian seorang istri dan samudera cinta. Keimestri keduanya yang memukau mampu mengaduk-aduk perasaan penonton yang menyaksikan akting mereka di televisi. Rangga Azov sendiri mengaku sangat tertutup dalam dunia percintaannya. Dia tidak akan memberikan informasi tentang wanita yang sedang ia dekati ke publik. Namun, dalam sebuah kesempatan Rangga Azov mengungkapkan tipe wanita yang ia inginkan menjadi istrinya kelak. Aktor kelahiran Palembang tersebut menginginkan sosok wanita yang paham agama. Karena menurutnya hal tersebut membuat seorang wanita lebih penurut dan tidak suka membantah. Gue penginsih, yang meski beda agamanya, walaupun dia nggak terlalu bisa agama. Seenggaknya dia bisa nurut, karena gue percaya itu, tutur Rangga Azov. Apa mungkin Heiko sudah mulai belajar agama yang sama? Kita doakan saja yang terbaik buat meraka berdua. Bagaimana menurut kalian, tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.